Dari sini Netanyahu mulai menunjukkan pengendalian kekuasaan di Israel. Karena kekuasaannya di Israel itu Netanyahu untuk pertama kali menyetujui pembekuan pembangunan selama 10 bulan di tepi barat. Pada periode itu memungkinkan adanya pembicaraan damai dengan Palestina. Netanyahu kemudian menyerukan demilitarisasi Palestina. Netanyahu menyatakan siap menyetujui perjanjian damai dengan Palestina jika Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Tapi sayangnya apa yang diinginkan Netanyahu tidak terwujud. Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel yang belakangan menuai sorotan dunia karena konflik negaranya dengan Hamas di Gaza. Netanyahu ini terkenal kerap membuat kebijakan yang kontroversial. Salah satunya perkataannya pada November tahun lalu yang berjanji akan terus melanjutkan perang melawan Hamas di Gaza sampai semua tujuannya tercapai. Kenapa Netanyahu bersikuk untuk melanjutkan perang ini yang padahal sudah banyak menelan korban jiwa? Apa yang sebenarnya Netanyahu inginkan? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com Jadi, gini ceritanya. Benjamin Netanyahu merupakan Perdana Menteri Israel yang menjabat sejak tahun 1996. Netanyahu lahir pada tanggal 21 Oktober 1949 di Tel Aviv Israel dan dibesarkan di Yerusalem. Netanyahu pernah menghabiskan sebagian besar masa remajanya di Philadelphia, Amerika Serikat karena ayahnya Benzio Netanyahu mendapat posisi sebagai profesor sejarawan Yahudi di sana. Namun pada usia 18 tahun, Netanyahu kembali ke Israel dan menghabiskan 5 tahun di militer hingga menjabat sebagai kapten di unit elit pasukan pertahanan Israel. Oh iya, Netanyahu juga punya panggilan akrab. Ia dulunya di Sapa Bibi. Oke, lanjut. Netanyahu dulunya pernah menjalani sejumlah operasi militer sejak masa mudanya. Mulai dari serangan di Bandara Beirut pada tahun 1968 hingga penyelamatan jet penumpang Sabinang yang dibajak di Bandara Tel Aviv pada tahun 1972. Pada tahun 1973, Netanyahu mengambil bagian dalam Perang Timur Tengah. Di tahun yang sama, Netanyahu juga pernah ikut terjun langsung dalam Perang Yom Gippur. Nah, karena itu ia menerima pangkat sebagai kapten. Pada tahun 1988, Netanyahu kemudian terpilih sebagai anggota Knesset dari Partai Sayap Kanan Likut. Ia menjabat sebagai wakil menteri untuk urusan luar negeri. Lima tahun kemudian, tahun 1993, Netanyahu terpilih sebagai ketua Partai Likut sekaligus mendorongnya naik ke kontestasi pemimpin tertinggi Israel yakni calon Perdana Menteri. Tahun 1996, Netanyahu berhasil memenangkan jabatan Perdana Menteri Israel. Keberhasilan ini membuatnya menjadi pemimpin termuda Israel. Nah, sejak 1996, Netanyahu terhitung menjadi Perdana Menteri Israel terlama yang menjabat karena memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemilih Israel. Netanyahu juga berhasil memanfaatkan situasi keamanan yang tidak stabil di Timur Tengah untuk kepentingannya, membangun koalisi yang kuat, dan memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan pemilihnya. Tetapi menurut pakar psikologi politik Saul Kim He yang telah mempelajari pikiran Netanyahu selama hampir seperempat abad, Netanyahu adalah orang yang narsis, haus kekuasaan, dan paranoid, serta kerap bereaksi buruk saat berada di bawah tekanan. Seiring bertambahnya usia, perilaku Netanyahu menjadi semakin ekstrim. Dia bahkan tidak mempercayai siapapun kecuali mungkin keluarga dekatnya dan lebih memprioritaskan masa depan pribadinya di atas segalanya. Kini Netanyahu sedang memimpin negaranya berperang di Gaza. Keputusan-keputusan yang diambil Netanyahu dalam berperang dapat secara langsung mempengaruhi kehidupan jutaan warga Israel dan Palestina. Netanyahu sama sekali bukan orang yang tangguh. Ia kerap menunjukkan ragu-ragu terutama dalam mengambil keputusan yang sulit. Sebelum Netanyahu menunjuk Hirsch, yang adalah anggota partai likut, posisi negosiator Sandra telah dibiarkan kosong selama lebih dari satu tahun. Padahal, diketahui Hamas menawan lebih dari 200 keluarga Israel dalam serangannya di Israel Selatan dan sejauh ini hanya segelintir orang yang dibebaskan. Hal ini adalah contoh tidakkan Netanyahu yang mengambil keputusan sulit pada menit-menit terakhir. Namun, bagaimana cara Netanyahu bisa memegang kendali situasi perang saat ini? Padahal, ia bukan sosok pemimpin yang tangguh. Nah, ada yang perlu sahabat Kompas.com tahu lebih dulu. Jadi, Netanyahu ini adalah mantan komandan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang bertugas di unit komando elit Syed Matkal. Mulai ngertikan dari mana Netanyahu punya strategi untuk berperang. Kenapa Netanyahu bisa punya keberanian mengendalikan perang saat ini? Oke, kita lanjut dulu. Jadi, Netanyahu pernah punya pengalaman menjalani sejumlah operasi militer sejak masa mudanya. Seperti pada tahun 1968, Netanyahu turut serta dalam serangan di Bandara Beirut kala itu. Kemudian, Netanyahu juga ikut dalam penyelamatan jad penumpang Sabina yang dibajak di Bandara Tel Aviv pada tahun 1972. Setahun kemudian, tahun 1973, Netanyahu pernah ikut terjun langsung dalam Perang Yom Kipur dan mengambil bagian dalam Perang Timur Tengah. Dari tindakannya di Yom Kipur itu, Netanyahu menerima pangkat sebagai kapte. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut nonton ya. Kalian mau cerita apa selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dari pengalamannya itu, karir Netanyahu di bidang pertahanan yang apik berhasil mengantarkannya sampai ke politik Parlemen Israel. Ia kemudian mulai merabah ke dunia politik setelah kembali ke Israel pada tahun 1988. Awalnya, Netanyahu terpilih menjadi anggota Parlemen Israel dari Partai Sayapkanan Likut. Saat itu, Netanyahu menjabat sebagai wakil Menteri untuk Urusan Luar Negeri dan menjadi pemimpin termuda. Hanya berselang lima tahun, Netanyahu terpilih sebagai ketua Partai Likut. Posisi ini mendorong Netanyahu naik ke atas pemimpin tertinggi Israel sebagai calon perdana menteri. Dan pada tahun 1996, Netanyahu terpilih menjadi Perdana Menteri pertama Israel yang dipilih secara langsung. Namun, pada tahun 1999, Netanyahu kehilangan jabatannya setelah mengadakan pemilu 17 bulan lebih awal. Ia dikelahkan oleh pemimpin Partai Buru Ehud Barat, mantan komandan Netanyahu. Setelah itu, Netanyahu sempat mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Likut dan digantikan Ariel Sharon. Sayangnya, alasan pengunduran dirinya tidak dijelaskan dengan gamblang. Kemudian, pada tahun 2001, Netanyahu memutuskan kembali ke pemerintahan setelah Sharon terpilih menjadi Perdana Menteri. Saat itu, Netanyahu mengemban jabatan sebagai Menteri Luar Negeri dan kemudian berpindah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sayangnya, pada tahun 2005, Netanyahu terpaksa mengundurkan diri sebagai protes atas penarikan Israel dari jalur Gaza yang diduduki. Peluang besar kembali menyebut Netanyahu pada 2005, yakni saat Sharon berhenti dari jabatannya karena mengalami stroke. Netanyahu pun kembali memenangkan kepemimpinan Partai Likut dan menjabat lagi sebagai Perdana Menteri kedua kalinya pada Maret 2009. Hmm, seolah tidak ingin hilang jabatannya, Netanyahu akhirnya kembali ke singgah sananya seperti semula ya. Dari sini, Netanyahu mulai menunjukkan pengendalian kekuasaan di Israel. Karena kekuasaannya di Israel itu, Netanyahu untuk pertama kali menyetujui pembekuan pembangunan selama 10 bulan di tepi barat. Pada periode itu, memungkinkan adanya pembicaraan damai dengan Palestina. Netanyahu kemudian menyerukan demilitarisasi Palestina. Netanyahu menyatakan siap menyetujui perjanjian damai dengan Palestina jika Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Tapi sayangnya, apa yang diinginkan Netanyahu tidak terwujud. Maka serangan Palestina dan aksi militer Israel membawa Israel ke dalam konfrontasi di dalam dan sekitar jalur Gaza. Netanyahu tidak pernah lelah mengejar apa yang ia mau. Sampai pada akhir tahun 2012, Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan besar-besaran setelah eskalasi tembakan roket Israel. Kekerasan lintas batas kembali berkobar setelah gelombang serangan roket pada Juli 2014. Perang pada tahun itu berlangsung selama 50 hari yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Sementara di pihak Israel, 67 tentara dan 6 warga sipil tewas. Selama konflik, Israel mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Namun hubungan antara Netanyahu dengan Presiden Barack Obama saat itu terbilang sulit. Bahkan hubungan keduanya makin buruk. Hal itu karena Netanyahu berpidato di depan Kongres Amerika Serikat pada Maret 2015. Ia memperingatkan atas kesepakatan buruk yang timbul dari negosiasi Amerika Serikat dengan Iran atas program nuklirnya. Meskipun yang dilakukan Netanyahu terlihat sukses, namun pada tahun 2016 Netanyahu dirundung investigasi korupsi di negaranya. Tahun 2019, Netanyahu dituduh melakukan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sehubungan dengan 3 kasus terpisah. Namun, Netanyahu justru mencelah proses hukum. Dirinya melihat hal itu sebagai percobaan budeta. Netanyahu juga diduga menerima hadiah dari pengusaha kaya dan memberikan bantuan untuk mencoba mendapatkan pemberitaan yang positif. Netanyahu menyangka melakukan kesalahan dan mengeklaim menjadi korban dalam perburuan politik yang direkayasa oleh teman-temannya. Pada Mei 2020, pengadilan Netanyahu dilakukan. Dengan adanya kasus tersebut, Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang menghadapi tuntutan pidana saat menjabat. Netanyahu terlihat bermain dengan apik di negaranya bahkan di bawah tuduhan kriminal, Netanyahu bisa selamat dari 3 pemilu yang kontroversial dalam kurang dari 1 tahun. Kemenangan di pemilu itu membuat Netanyahu memecahkan rekor masa jabatan kelima. Saat itu, sedang merebak virus corona sehingga adanya pembagian kekuasaan di Israel dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat tersebut. Netanyahu pun berbagi kekuasaan dengan lawan politiknya Benikans. Tak disangka pemerintahan saat itu runtuh hanya dalam 8 bulan. Memilu keempat dalam 2 tahun pun terpaksa digelar. Netanyahu pun berani mengambil resiko untuk tetap berkuasa memegang kendali Israel. Meskipun Netanyahu berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga saat ini, namun tuduhan korupsi dan kegagalannya berulang kali membentuk koalisi yang stabil bisa menandakan berakhirnya pemerintahannya. Sebelum pemilu, Netanyahu kehilangan dukungan dari rakyat Israel karena berbagai alasan. Salah satunya karena masyarakat telah bosan dengan pemilu yang tidak meyakinkan. Namun adanya kenaikan konflik dengan Palestina berhasil mengurangi kebegian rakyat Israel terhadap Netanyahu. Di bawah serangan dan situasi perang, masyarakat cenderung mendukung pemerintah yang ada karena takut akan serangan roket dan ancaman internal. Netanyahu sendiri tak pernah sepenuhnya mendukung solusi 2 negara. Israel dan Palestina meskipun dirinya terbuka terhadap perundingan dengan Palestina dan bersedia bekerja sama dengan mereka. Netanyahu pernah sepakat dengan gagasan bahwa dirinya akan terbuka terhadap Palestina dan mendukung Palestina merdeka selama Palestina tidak memiliki kekuatan militer. Namun persyaratan itu dengan cepat ditolak oleh para pemimpin Palestina hingga pada akhirnya terjadi serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang masih bergulung hingga saat ini. Serangan Hamas itu untuk membela perjuangan Palestina sekaligus melawan tuduhan Israel. Operasi kelompok Hamas itu untuk menghapus rencana Israel merampas tanah Palestina, melakukan Yahudisasi di tanah Palestina dan mengendalikan penuh Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci. Namun respons Netanyahu justru mematik api untuk lebih berkobar lagi. Ia justru menyuruhkan untuk berperang dengan Hamas sampai tuntas tanpa mau menyentuh perdamaian. Netanyahu seperti berambisi untuk melunjamkan Hamas hingga ke akar-akarnya karena telah berani mengusik negaranya pada Oktober lalu. Ia tidak mau menghentikan perang meski kejahatan senjata coba dilakukan berulang-ulang. Netanyahu seolah tidak akan pernah puas dan berhenti sebelum apa yang ia inginkan terwujud. Dengan adanya hal itu proses perdamaian antara Israel dan Palestina seperti terhenti selama sisa masa jabatan Netanyahu. Konflik Israel dan Palestina saat ini masih belum tahu akan sampai mana ujungnya. Nama Netanyahu akan terus menjadi pusat perhatian dunia. Netanyahu bahkan sampai didesak mundur dari jabatannya karena tak segera menghentikan perang yang menewaskan puluhan ribu nyawa warga Palestina. Tetapi Netanyahu terus bersikuku bahwa pasukan Israel harus memenangkan perang di Gaza dan menyangkal mereka menargetkan warga sipil di Palestina. Karena sikap dan aksinya itu Netanyahu pun dijuluki sebagai otak yang membuat perang antara Israel dan kelompok Hamas tak kunjung berakhir. Saya Musa sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. selamat menikmati